Rukun solat tujuh belas semuanya Yang pertama niat di dalam hatinya Dua sempurna takbiratul ihramnya Tiga berdiri pada solat fardunya Keempat harus membaca fatihahnya Hanya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya Lima ruku dengan ruku yang sempurna Enam tumah nina di dalam rukunya Tujuh bangun ruku itidal namanya Delapan tumah nina di itidalnya Sembilan sujud lakukan dua kali Kesepuluh tumah nina di sujudnya Sebelas duduk antara dua sujud Dua belas tumah nina di duduknya Yang ketiga belas tahiat akhirnya Empat belas duduk tahiat akhirnya Lima belasnya baca salawat salam Atas nabi sallallahu alaihi wassalam Pada saat duduk tahiat akhirnya Enam belas assalamualaikum Ke arah kanan itu wajib hukumnya Ke arah kiri itu sunah hukumnya Tujuh belasnya tertib haruslah paham Itulah macam-macamnya rukun sholat Itulah macam-macamnya rukun sholat Itulah macam-macamnya rukun sholat Itulah macam-macamnya rukun sholat